Dalam rangka menyambut Hari Penglihatan Sedunia, Dinas Kesehatan bersama RSUD Kota Tangerang dan Puskesmas Sekota Tangerang menyelenggarakan kegiatan Gebiar Operasi Katara. Kegiatan ini diawali dengan acara Sosialisasi Screening Sasaran dan Target Operasi Katara yang diadakan di Aula RSUD Kota Tangerang pada tanggal 21 September 2021 yang dihadiri oleh 38 Puskesmas Sekota Tangerang dengan narasumber Dokter Spesialis Mata dari RSUD Kota Tangerang. Untuk teknis kegiatannya sendiri, dimulai dari screening awal oleh Dokter di Puskesmas, dilanjutkan dengan screening oleh Dokter Spesialis Mata di RSUD Kota Tangerang sesuai dengan target dan alur yang telah ditentukan. Rangkaian acara kegiatan Hari Penglihatan Sedunia untuk tahun 2021 di RSUD Kota Tangerang dengan dokter biar operasi Katara. Jadi ini hari pertama kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada semua penanggung jawab indera yang ada di Puskesmas. Nanti kita berikan bagaimana caranya men-screening pasien-pasien dengan Katara. Kita kumpulkan dari berbagai Puskesmas, nanti kita akan data. Dan kemudian jika memang memerlukan tindakan lebih lanjut atau operasi, itu akan kita rujuk ke RSUD Kota Tangerang. Nanti dari RSUD Kota Tangerang akan kita evaluasi apabila pasien-pasien ini sudah cukup atau indikasi untuk operasi Katara, maka akan kita lakukan operasi Katara di RSUD Kota Tangerang. Nanti PJ program yang akan melakukan pelacakan kasus dilihat dari data kunjungan pasien yang datang ke Puskesmas, dilakukan screening awal di Puskesmas, dan kemudian kita akan menjatuhkan untuk di-screening secara spesialistik oleh dokter mata yang ada di sini. Dan nanti rangkaiannya adalah berikutnya yang memang sudah pasien-pasien yang memang harus di-operasi, kita akan operasi di RSUD Kota Tangerang. Pelaksanaan operasi Katara akan dilakukan di RSUD Kota Tangerang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jumlah target untuk pasien yang akan di-operasi adalah 100 orang penderita Katara. Rencananya kita ada 100, target 100 operasi Katara, tapi nanti kita lihat pasien-pasien yang direcep oleh Puskesmas itu apakah sudah memenuhi persyaratan lah ya, persyaratan bisa dilakukan operasi Katara, seperti itu. Misalnya kalau ada penyakit comorbid, seperti diabetes, kemudian cekanan darahnya tinggi, tentunya ini harus ditunda sampai pasien itu stabil atau penyakitnya terkontrol terlebih dahulu. Untuk pembiayaan operasi Katara ini, masyarakat tidak perlu khawatir karena biaya ditanggung pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya karena semua akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS. Terima kasih. Terima kasih.